Dan Guswafi berhasil membongkar, membuka kedok guru gembul sebetulnya. Selama ini masih samar-samar, guru gembul ini kemana sih arahnya? Orang masih merabak-rabak. Tapi gara-gara diskusi itu ketahuan, dia seorang materialisme barat sejati, dia seorang liberalis sejati, jadi kebuka jelas. Dia seorang liberalis sejati, jadi kebuka jelas. Saya itu keberatan ketika ada framing dan ad hominem pada saya, serangan ad hominem terhadap saya, yang saya disebut liberal, kemudian materialis, disebut ateis, darwinis, yang seperti itulah, yang semacam itu. Cuman kalau misalkan dilihat dari perspektif negatifnya, atau misalkan dalam sebuah stigma, maka saya ingin menegaskan bahwa justru Pak Habib Hanif Alatus itulah yang sangat-sangat liberal. Kalau misalkan liberal itu adalah sebuah stigma. Jadi misalkan, liberal itu adalah keberanian seseorang untuk mengubah agama. Jadi agama aturannya dirubah, nah itu berarti liberal banget, karena bahkan otoritas Tuhan pun dirubah gitu ya sama dia. Anggaplah kalau misalkan kita berpikir dalam kacamata stigma. Ya, kan banyak di antara kalangan Ba'alawi itu yang mengubah ajaran agama Islam. Misalkan dalam ajaran agama Islam itu dikatakan bahwa masuk surga dan nerakanya seorang hamba itu ditentukan pada iman dan amal solehnya. Gitu kan? Nah, tapi ada kelompok-kelompok dari Habib itu yang mengatakan sebaliknya, jadi ada orang tukang maksiat, ada orang yang tidak beribadah, yang solehnya juga tidak, tetapi dia bisa masuk surga tanpa hisap, jalur langsung gitu ya, VIP. VIP, hanya gara-gara mencintai Habib. Nah, ada ajaran yang seperti itu. Nah, ajaran itu jelas mengubah ide-ide paling dasar dari Islam. Berubah secara radikal. Atau misalkan sebaliknya ada yang mengatakan bahwa kamu mau puasa, kamu mau sholat, itu percuma kalau tidak mencintai Habib. Nah, itu kan sudah mengubah ajaran agama Islam. Kemudian dalam ajaran agama Islam juga dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu melakukan perjalanan Islam Miraj itu dalam posisi yang sangat luar biasa dan tidak ada Nabi manapun yang mampu menjangkau Islam Mirajnya Nabi. Dan Nabi melakukannya sekali. Nah, ini dari kelompok Ba'alawi ada yang mengklaim bahwa ada orang di antara mereka yang bisa Islam Miraj sehari 70 kali. Ya, ini berarti menghilangkan eksklusifitas Nabi dalam hal mujizat ini. Artinya apa? Ya, mengubah ajaran agama Islam. Nah, ini kan mengubah. Nah, kalau mengubah itu liberal. Nah, kenapa Habib Al-Altos tidak mengatakan bahwa Habib-Habib itu liberal? Padahal itu mengubah ajaran agama. Sedangkan saya yang justru mengikuti arus utama dalam konteks bahwa Allah tidak mungkin bisa diilmiahkan karena tidak mungkin bisa dibayangkan, tidak mungkin bisa diindra, tidak mungkin bisa dijangkau dengan apa pikiran, tidak bisa dijadikan objek penelitian menggunakan akal nalar, itu saya disebut liberal. Kan itu arus utamanya. Itu yang liberalnya di situ kenapa malah diabaikan. Video dari Pak Habib Al-Altos. Pak Habib Hanif Al-Altos yang memframing saya, gitu, dengan, jadi, kan saya itu komitmen. Kalau misalkan saya diskusi itu saya nggak akan framing, nggak akan bahas individu, nggak akan bahas figur tertentu, tapi fokus pada perbuatannya, gitu kan. Tapi itu mungkin memang kurang populer di kalangan masyarakat kita, gitu. Jadi, Habib-Habib yang kemarin yang mengomentari saya, Pak Habib Bahar, gitu, itu fokus pada pribadi, gitu, ya. Kemudian Pak Habib Hanif Al-Altos juga fokus pada pribadi, tapi pribadi saya, gitu. Ngebahas saya liberal dan sebagainya, gitu. Nah, ini kan kecewa, gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Itu hak mereka. Sama seperti saya sering buat video tentang mereka, mereka juga boleh bikin video tentang saya. Cuman, di situ bukan soal gagasan, bukan soal ide, tapi soal pribadi. Ada framing di situ. Makanya saya minta, yaudah, Pak Habib, Pak Habib Hanif Al-Altos, saya minta diskusi sama baraya ini. Mau nggak? Kan janjinya, ini janjinya ya. Kalau saya diundang tanggal 8 dan saya hadir, maka saya boleh mengundang balik, gitu kan. Dan saya sudah menyiapkan dua kali, gitu. Gak apa-apa, saya datang ke sana lagi juga gak apa-apa. Nah, tapi ternyata Pak Habib Hanif Al-Altosnya sibuk, tidak mau. Bahkan saya juga sudah kirim di kolom komentar beliau itu, ayo kita diskusi. Tapi tidak mau ternyata, ya. Ya, karena apa? Karena katanya sibuk dalam waktu dekat ini, apalagi mau keluar negeri, gitu. Nah, ini yang mengecewakan saya. Karena ya, seperti tadi saya katakan, saya diundang, itu udah ada tanggalnya, tanggal 8, gitu. Ya, sudah saya datang. Tapi dengan catatan, nanti saya akan datang berkunjung. Atau misalkan saya mengundang diskusi, gitu. Dan saya tidak mematok tanggalnya berapa, bebas aja, sebisanya aja pada waktu itu. Kalau bisa, ya ini. Tapi langsung dijawab bahwa sekarang tidak ada waktu, gitu. Jadi ya, ya saya kecil. Jadi gini baraya, pengusaha itu asetnya adalah kepercayaan publik. Politikus itu asetnya adalah kepercayaan publik. Agamawan itu asetnya apa? Juga kepercayaan publik. Makanya, junjunan kita disebutnya Al-Amin. Karena memiliki kepercayaan publik. Ya. Tapi, baiklah kita langsung ke konten aja ya. Jadi, saya itu keberatan ketika ada framing dan ad hominem pada saya, serangan ad hominem terhadap saya, yang saya disebut liberal, kemudian materialis, disebut ateis, darwinis, blablabla yang seperti itulah. Ya, yang semacam itu ketika saya mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai atributnya itu tidak bisa diilmiahkan. Sejauh yang saya ketahui, justru sebaliknya, kaum muslimin arus utama, mau yang namanya sunni, mau yang namanya syiah, mau yang namanya mutazilah, mau yang namanya sufi, mau yang namanya wahabi, atau kelompok sunnah, atau apa segala rupa itu, bersepakat bahwa Allah memang tidak bisa untuk diilmiahkan. Karena apa? Gini, Baraya, kalau misalkan mau ya, kita belajar sedikit sama-sama lah. Kalau Baraya tidak bisa menerima definisi ilmiah yang saya ajukan, padahal sebenarnya gampang sih, bisa nanya keilmuan manapun, bebas lah, gratis. Kalau misalkan banyak diantara Baraya, para habib itu yang mengatakan, jangan suka belajar sama kelompok itu, sama kelompok itu. Nah, kalau saya sebaliknya, Baraya silahkan aja konfirmasi dan klarifikasi berbagai perkataan saya itu di dunia luar, silahkan gitu ya. Nah, definisi ilmiah, kalau Baraya tidak suka dengan apa yang saya ajukan, maka setidaknya saya ingin sampaikan bahwa ilmiah itu melibatkan, satu, pembuktian indrawi, kemudian penelitian dan observasi, kemudian pengujian yang bisa diterapkan berulang-ulang, kemudian pernyataan dan klaim dari otoritas akademik, kemudian hipotesis yang didasarkan pada pertanyaan, dan penggunaan rasio yang benar. Nah, itu silahkan dibulak-balik, dikocok-kocok, pokoknya karakteristik dari metodologi penelitian ilmiah itu, atau klaim ilmiah itu adalah seperti itu. Nah, sedangkan, Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah entitas yang kita pahami sebagai yang maha ideal dan maha mutlak, dengan segala hal yang tidak terjangkau, alias transcendent. Nah, karena itu, maka tidak mungkin sesuatu yang ideal dan transcendent itu, bisa kita capai dengan metodologi ilmiah yang tadi itu. Nabi sabar jembar jodohnya, tidak mengamuan, tak berprah, terus ngaku keturunan Nabi, dites tak boron. Dilacak nasabnya urut satu persatu, pergenerasi tak boron. Buku yang katanya punya anak empat, dites pakai zat karbon, untuk mengetahui nama keempat itu, tintanya umurnya sama apa enggak. Kertasnya lebih lawas yang itu, apa lebih lawas yang anak tiga, dites tak boron. Syekh Habibakar bin Salim, punya anak 13 jadi wali semua. Anaknya beliau 13, jadi wali semua. Ketika beliau meninggal, ini anaknya pamer keramat, ayo siapa ini yang kira-kira gantiin abak. Alhamid, ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Alhamid tuh, ngeluarin rantai emas dari langit, sampai ke bumi. Geluarin rantai emas dari langit, sampai ke bumi. Lagi ngobrol sama kakaknya Al-Mohdor nih, Syekh Umar-Mohdor. Ayo wahai Syekh Umar-Mohdor, liat keramatannya. Nurunin rantai emas dari langit. Sampai ke depan dia. Ini Syekh Umar-Mohdor ketawa doang. Dibilang sama adiknya, eh Alhamid, coba lihat paling atas siapa. Enggak tahu ada Syekh Umar-Mohdor, megangin rantai dari atas. Lebih hebat saya. Tuh anak-anaknya bagaimana abaknya.